Intro Dipersembahkan oleh Selamat pagi Mams, apa kabar weekendnya? Ternyata Mams saya itu termasuk tipikal orang yang cukup pilih-pilih loh soal makanan Gak cuman untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga saya Tapi sengaja Mams saya lakukan itu semua agar kesehatan mereka terjamin Dan juga kebutuhan serat dalam tubuh mereka selalu terpenuhi Karena ternyata ya Mams ya kebutuhan serat dalam tubuh itu sangat penting Kalau sampai nih kita kekurangan yang namanya serat bukan cuman mengakibatkan sembelit saja Tapi akibat dari jangka panjangnya juga bisa menimbulkan kanker usus, gangguan fungsi hormonal, gangguan jantung, gagal ginjal dan juga beberapa penyakit kronis lainnya Pasti gak mau kan Mams? Aduh amit-amit banget deh Oleh karena itu Mams pagi hari ini saya mau bikin sarapan yang kaya serat untuk keluarga Saya akan bikin omelette keju bayam Sengaja saya pilih bayam karena bayam itu bayam sekali manfaatnya ya Gak cuman untuk kesehatan mata Mams tapi juga baik untuk tulang dan juga sendi Serta bisa menyehatkan organ pencernaan Nah bahan-bahannya nih Mams selain bayam saya akan menggunakan jamur kancing Telur Krim kental Garam Merica Minyak goreng Keju mozzarella Paprika merah Dan juga smoked beef Langsung kita memasaknya ya Mams ya Yang pertama saya akan kocok terlebih dahulu Telur, garam dan merica Dan juga krim kental Setelah kita kocok rata seperti ini Mams Selanjutnya akan kita campurkan semua bahan-bahannya kecuali keju mozzarella Dan selanjutnya akan kita goreng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Setelah setengah mata kita akan taburkan keju mozzarella di bagian tengahnya ya Mams! Kemudian kita tutup Nah ini dia nih maus Omelette keju bayamnya sudah jadi Saya hidangkan dulu di meja ya Nah ini dia nih mams Semua lauknya sudah saya siapkan di meja Tapi sebenernya mams gak cuma lauk saja loh yang kaya serat Saya juga mengkonsumsi nasi yang mengandung banyak serat Yaitu Kombab Multi Grain Mix Kombab merupakan campuran biji-bijian untuk beras Yang terbuat dari bahan alami loh mams Bebas dari bahan kimia Terdiri dari 10 jenis biji-bijian yang kaya serat Seperti beras merah, beras hitam, beras ketan, kacang hijau, basil, ujian Milet putih, milet merah, barley, dan juga jagung Kombab ini selain kaya serat Bagus juga untuk orang yang sedang diet mams Karena bisa membuat kenyang lebih lama Walaupun makannya sedikit Kombab juga menambah nutrisi dan serat yang lebih tinggi Dibandingkan dengan nasi putih biasa Oh iya mams Kombab ini tidak perlu dicuci loh Langsung saja kita campurkan ke dalam beras yang sudah dicuci bersih Kombab dikemas dalam kemasan sashi yang praktis Dan cara membuatnya juga mudah sekali Seperti ini nih mams Kita campurkan ya Beras putih sekitar 250 gram Atau 2 cup yang sudah kita cuci terlebih dahulu Kemudian mams Kita campurkan kombab 1 sashi 25 gram ke dalam beras Kita tambahkan air seperti takaran kita memasak nasi biasanya pada rice cooker Tapi bagi anda yang suka masak nasinya lebih empuk Disarankan untuk menambahkan 50 cc air di luar takaran air yang biasa Kita aduk Kemudian kita masak hingga matang Kombab ini satu paknya berisi 6 sashi 25 gram Cocok bagi seluruh anggota keluarga dari segala usia yang ingin memiliki hidup lebih sehat Karena kombab merupakan sumber serat dan nutrisi yang baik dan natural Nah ini dia nih mams Nasi kombab kayak seratnya sudah jadi Kombab ini tidak mengubah rasa nasi sehingga bisa disantap dengan lauk apa saja Jadi mulailah kebiasaan hidup keluarga di rumah yang lebih sehat Kombab nutrisi asli dari alam masih lebih sehat Kayak serat setiap hari Sekarang saya sarapan dulu ya mams Terima kasih telah menonton! Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!